Halo, what's up guys Gila, aku udah lama banget gak nge-vlog pake kamera ini Kira-kira asik gak gambarnya Oke, gimana kabar kalian semuanya Yang di rumah semoga aja sehat Di Indonesia sama Tuhan Jadi hari ini, ini kita masih di rumah Karena kita gak berani keluar Berani sih keluar rumah, tapi gak berani keliling Ya, paling kan cuma di depan Di depan, nongkrong duduk disini Kalau gak duduk disini, ya Di depannya punya puluh halaman Nah, jadi ini karena banyak banget yang request dari kemarin Aku disuruh bikin video gombal lagi Ya, karena kemarin video yang gombal yang di Inomaret Itu banyak banget yang nge-repost sana sini Dan ya, hari ini aku bakalan bikin video gombal lagi Kemarin tuh aku sudah sempat posting di Instagram Aku suruh minta gombalan dari kalian Ada banyak banget kalian sudah ngirim gombalan Di Google Nah, hari ini aku bakalan adu gombal lagi Jadi gombalnya spesial Pakai benda-benda atau peralatan yang ada di rumah Apa saja yang kita temui, langsung kita gombal Oke Akhirnya bikin video baper lagi di rumah Jadi semoga aja kalian suka Sebelum kalian nonton video ini Kalian wajib untuk like dulu Subscribe dulu Oke Kalau like-nya banyak Dan video-nya juga banyak Aku bakalan bikin lagi nanti part yang selanjutnya Sudah siap? Sudah siap ya, Yang? Sudah Tunggu bisa mau lepas poni dulu ya Ya, lepas ya Poni-nya pasang banget Tunggu bisa potong Tunggu bisa potong Tunggu bisa potong Wajahmu kayak apa kayak dulu waktu pertama ketemu Pasang Lihat sini Itu loh congkak nih Lihat Ayo sini Sudah siap? Ya saya dulu gombalin besar Lihat Kok aku? Kita sudah siap Kita sudah kakol pakai baju putih-putih Spesial untuk gombal Buat kalian nih Jadi mulai dari arah mana dulu? Dari dapur dulu atau dari Dari dapur dulu deh Kita ke arah dapur deh Yuk Kenapa? Oke? Oke guys Ini pertama kita sudah di dapur Sini Ini ya Mulai dengan gombalan yang pertama Dari siapa dulu nih? Teng Yaudah Ini apa skop itu? Ini benda tajam nih Pisau Kamu tahu ini apa? Pisau Kalau ini ngepah kutusuk ke kamu Sakit gak? Sakit lah Iya lah Sama kalau aku ditinggal Sama kamu Kalau ini ngepah kutusuk ke kamu Sakit gak? Sakit lah Iya lah Sama kalau aku ditinggal Sama kamu Gila sih Gila sih Gak sih Kau gak sih Aku deg-degan tau gak sih Deg-degan ya Aku gombalin Connie Gak tau kenapa Kayak punya tuh beda Soalnya kamu pake baju putih Terus rambutnya kayak gini Pokoknya kayak kayak beda gitu loh Makanya aku kayak deg-degan banget Jadi sebenarnya pisau Kalau aku tersusuk sakit kan Ya sakit itulah sama halnya Kalau aku ditinggal sama kamu Kayak gitu Sementara sakit gitu Yaudah sekarang Connie Aku mau pake tempe Kamu sama kayak tempe Krenyes-krenyes Gak cari Iya gak apa Ini lalu Kamu tau gak fungsinya Palu ini untuk apa? Untuk mukul benda Untuk Masukin Paku kan Tapi usah gak perlu Palu ini untuk masukin Paku Gila Iya apa sih Tapi usah gak perlu Palu ini Karena Karena apa yang Kenapa sih? Palu Lu bagus lah Kau nyontek dulu boleh? Boleh Nyontek dulu katanya guys Biarin Soalnya kita juga sama-sama nyetep kan Kamu tau fungsinya Palu ini apa? Gak tau? Kan untuk mukul Untuk masukin Paku Tapi usah gak perlu ini Karena puspakan selalu masuk Di dalam hatimu Untuk masukin Paku Tapi usah gak perlu ini Karena puspakan selalu masuk Di dalam hatimu Oke next Aku masih cari-cari lagi disini Jadi alat-alat dapur Apa saja yang biasanya Bisa dipakai buat Gombalan Ini apa namanya sih? Ini? Blueband Nama lain Blueband? Mentega Ini mentega Kalau dimasukin wajah Meleleh kan? Kalau wajahnya panas ya? Iya Kalau dimasukin wajah yang panas Meleleh kan? Sama ada Kalau aku disamping kamu Meleleh terus aku Keuangan panas meleleh kan? Sama ada Kalau aku disamping kamu Meleleh terus aku Terangkan hati ini Jangan pergi Tetap bersamaku Berdiri di samping Yes Sudah bertangguh guys Bisa Bisa kan? Bisa kan? Bisa Oke next lagi Apa yang kira-kira Ini bisa buat Oke buat gombalan Dari peralatan Atau perabotan Yang ada di rumah Oh iya Ngomong-ngomong tentang Perabotan yang ada di rumah Atau peralatan yang ada di rumah Aku mau kasih info sama kalian Di Tokopedia Kalian bisa dapatkan Semua jenis peralatan rumah tangga Mulai dari furniture Kamar tidur Alat kebersihan Pokoknya lengkap semuanya Kalian bisa cek di Tokopedia Nih caranya kayak gini teman-teman Kalian cari aja Tokopedia Kemudian cari keyword rumah tangga Disini ada furniture Kamar tidur Seperti penyimpanan kebersihan Dan lain-lain Dan masih banyak lagi Dan lengkap kalian bisa Cek link yang aku taruh Di deskripsi di bawah Atau aku nantipin komen Oke Yang lanjut yang Gombal ini apa lagi nih? Aku suka tahu Apa? Ini disini kamu ikut Aku suka ke dapur Kok ngapain? Kok ngapain ke dapur lagi? Saya pernah berdengar Ketika nasi sudah menjadi bubur Itu artinya Setelah ketika nasi sudah menjadi bubur Sudah terlambat kan? Iya Ya sama kayak bus Awalnya cuma suka Tapi lah pemak saya Bersudah terlanjut sayang gitu ya Iya Arah Arah telek kan ya Taruh naik bubunya Biar fokus yang terlihat orangnya Apa lagi? Oh iya Yang Sini ya Ini kita punya alat yang sebesar ini Ini apa namanya? Kulkas Fungsinya kulkas adalah? Pendingin 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 kan? Fungsinya kulkas adalah pendingin Dan menampung semua bahan makanan kita Sama kayak kamu Menampung cintaku Fungsinya pukas adalah pendingin Dan menampung semua bahan makanan kita Sama kayak kamu Menampung cintaku Bener kan? Bener Aku pinter gombal sekarang guys Next apa lagi? Ini sebenarnya banyak yang ada di rumah Tapi kita bingung mau pakai gombal apa Ini apa? Senok Senok fungsinya buat? Makan Buat makan Kalau aku Fungsi senok Tau gak buat apa? Eh kamu tuh sama kayak senok Senok itu buat mengaduk-ngaduk Dan buat makan juga Kamu itu senok Intinya kamu sama kayak senok Apa? Gak tau gak jadi Next 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 Apa? Kamu tau gak itu apa? Lampu Iya lampu Bisa gak mau Bisa bilang kalau itu bulan Itu terang gak? Terang Terang Iya bu Biar dengan lampu itu terang Sama kayak cintaku Kepadamu Selalu menerangi Terang Iya bu Biar dengan lampu itu terang Sama kayak cintaku Kepadamu Selalu menerangi Biar cinta ini Termit pergi Berlaku Melalin Melalin Tukang Saat Temui Sanya Cinta Senja ada apa kamu tahu nih apa yang puspa lakuin apa yang besok bakal lakuin kalau kita hanya berdua aja peluk-pelukan duduk nonton film salah usaha bakal matiin semua jam-jam yang ada di sini kenapa iya biar waktu berhenti kok biar kita selalu berdua bersama itu bakal matiin semua jam-jam yang ada di sini iya biar waktu berhenti kok biar kita selalu berdua Oh ya kamu tahu ini apa lensa kamera kamera eh kamu tahu ini apa ini keseluruhan ini kamera kamera cintaku kok kamu tuh kayak kamera kenapa fokus kok kamu yang lain ngeblur cintaku kok kamu tuh kayak kamera kenapa fokus kok kamu yang lain ngeblur aduh-aduh udah lagi nggak ngomong-ngomong apa ah usaha ngomong-ngomong harus fokus iya fokus aku mau ngitung satu tiga empat lima angka berapa yang nggak ada dua iya kamu emang enggak ada duanya satu tiga empat lima angka berapa yang nggak ada dua iya kamu emang ada duanya itu bukan pakai benda-benda yang ada di rumah tapi bagus gak gombalan itu itu gombalan yang aku mau kasih tahu ini apa cermin cermin itu apa sih apa ini itu siapa Oh itu bidadari yang selalu ada di mimpiku itu bidadari yang selalu ada di mimpiku ini ada lagi nggak nggak ada sih masih banyak loh gombal-gombalan yang ada di rumah kita tuh bingung kalau udah di rumah guys mau keluar tapi nggak berani-berani sih keluar ini udah kayak hidup di zaman zombie gitu loh tapi kalau zombie kan tahu virus orang-orang mana yang sudah terkena virus kayak di zombie-zombie film tuh biasanya kan mata-matanya dari segi mukanya itu udah berbeda tapi kalau virus ini tuh kita nggak tahu orang mana yang kena orang mana yang nggak makanya itu kita lebih memilih untuk di rumah aja daripada kita harus keluar kamu tahu nggak bedanya kamu sama baju kalau baju itu dipakai kalau kamu dicintai ini yang terakhir kamu harus punya gombalan satu aku harus punya juga gombalan lagi satu kira-kira kapan ini masih mikir guys eh apa ya soalnya pasti gombalannya udah pasaran pasaran gimana tadi pesan menggombarin AC nggak tahu aku ya udah pesan tanya kamu tahu bedanya AC sama kamu AC buat pendingin kamu tuh menghangatkan kamu salah terus eh 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 kok eh 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 kenapa lupa lupa ya jadi nah kok nggak jadi ini mana sepatu kuyang coba sepatu kuyang suatu yang mahal dong nah itu udah udah ini apa ini kali kali apa aku tuh lupa banget caranya ngikat oleh sepatu ya aku lupa caranya ngikat oleh sepatu ini terus soalnya fokus ngikat kamu di hatiku ini aku lupa caranya cinta Raja Gombal di lawannya apalagi ada enggak ada kamu harus ada lagi satu-satunya Raja Gomba Ratu Gomba enggak maksudku kamu harus ada gombalan buat aku spesial nih hebat begombalannya apa kamu tahu tahu enggak kalau di atas bulan itu ada bangunan besar tahu enggak ya udah enggak perlu tahu yang kamu perlu tahu cuma aku sayang sama kamu kenapa udah kok itu aja sih ya nggak ada lagi setelah orang mungkin segitu gombalan kita teman-teman gimana menurut kalian mungkin next kita bakalan bikin video gombal lagi mungkin dengan request dari kalian deh kalian komen di bawah enaknya kita bikin video gombal yang seperti apa lagi yang penting enggak keluar aku enggak mau keluar rumah dan enggak mau bikin video di luar rumah maksudnya aku bikin video di dalam rumah apapun yang bisa aku lakukan dalam rumah aku bakalan bikin soalnya kayak uspa dia bakalan bikin video-video yang tentang apapun yang ada di dalam rumah pokoknya kalian komen di bawah next video kita bakalan bikin apalagi thank you sudah nonton dari awal sampai akhir jangan lupa buat like subscribe dan tetap jaga kesehatan jaga imun jaga bodi kalian yang jaga bodi kalian jaga kesehatan yang sampai drop tidak sampai sakit jangan sampai kecapean vitamin vitamin jangan lupa Oke jauhi kerumunan jauhi kerumunan jangan lupa berjemur jangan lupa berjemur dari jam 9 sampai jam 11 berhimpunnya cuma 10 menit atau 15 menit saja dari jam 9 sampai jam 11 itu lebih bagus kemudian rajin-rajinlah mencuci tangan dengan enam langkah cuci tangan yang benar di Google banyak pocah ini aku enggak rusak aljarin kalian Oke mungkin itu saja yang lupa buat like komentar sudah bilang tadi support kita terus dalam kondisi siapapun aku sayang sama kalian aku sayang sama Puspa kusang sama keluarga kusang sama Tuhan saya sama diri sendiri saya sama diri sendiri ya bahwa saya sama diri sendiri aku masih bertahan semampu yang ku bisa ku akan lakukan demi kau dan diriku dan mungkin bila tadaku ku harap kau bahagia jangan salahkan cinta yang memilih